Kuat ikat, orang tua sedang melompat dari gedung. Tetapi putri mereka diam-diam berselingkuh dengan CEO. Hanya karena perusahaan keluarganya mengalami bencana dahsyat. Selain bantuan CEO, tidak ada cara lain. Di bawah pengaturan kakak perempuan itu, keduanya berhasil menikah. Bisnis keluarganya juga berangsur-angsur membaik. Tetapi kehidupan pernikahan wanita itu tidak bahagia. Karena dia sakit sejak kecil, menjadi bisu. Mertua sangat meremehkan wanita itu. Menganggap dia sama sekali tidak pantas untuk CEO. Meskipun keduanya sudah memiliki seorang putra, ibu mertua masih ingin keduanya bercerai. Ku Ying berusia lebih dari 3 tahun. Apakah Anda berharap ketika dia besar nanti? Orang lain tahu, dia punya ibu bisu yang memalukan. Sebelum anak berusia 4 tahun, tidak memiliki banyak ingatan. Sekarang kamu pergi adalah yang terbaik. Kamu bersikeras seperti ini juga tidak ada gunanya. Hancuan, dia sama sekali tidak menyukaimu. Hanya menganggapmu sebagai pajangan. Awalnya kamu menikah dengan keluarga Fu. Hanya untuk menyelamatkan keluarga Su kalian. Bukankah sekarang Susi, sudah melewati krisis? Dan di sisi hancuan, juga membutuhkan istri yang bisa dilihat orang. Ada pun Fu Ying. Aku tahu kamu tidak rela. Tapi dia adalah pewaris keluarga Fu di masa depan. Dia seharusnya tidak memiliki ibu sepertimu. Yusin lulus dari universitas bergensi, muda dan cantik. Biarkan dia menjadi ibu Fu Ying di masa depan, akan lebih baik darimu. Yusin di mulut ibu mertua, adalah orang yang dia tempatkan di. Gadis licik di sisi CEO, tidak hanya membantu pekerjaan CEO, juga akan mengajar putra mereka berdua, hanya untuk menunggu setelah wanita itu bercerai dengan CEO, membiarkannya naik posisi dengan cepat. Selamat pagi, Tuan Fu. Selamat pagi, Nyonya Fu. Maaf, Tuan Fu. Saya-saya tadi tidak sengaja. Ying kecil, apakah kamu senang hari ini? Ayah di rumah bermain denganmu. Ayah main mama-mama. Oh, eh eh. Ayah akan membawamu mencari ibu. Ibu pergi kemana? Ayo cari ibu untuk makan. Untuk trik gadis licik semacam ini, CEO melihatnya sekilas. Untuk menunjukkan niat baik kepada wanita itu, segera membawa anak itu untuk menemuinya untuk sarapan. Gadis licik yang melihat adegan ini sangat marah. Ketika dia ingin menyerang lagi, dihentikan oleh pengasuh. Silakan gadis licik itu di ruang tamu. Menunggu CEO dan istrinya makan. Tetapi hati yang gelisah membuatnya sangat cemas. Menunggu ketika keduanya keluar untuk bermain dengan anak itu. Bergegas berlari. Mengeluarkan materi yang telah dia terjemahkan semalaman. Berpikir untuk mengambil hati wanita itu. Kerja keras tujuh. Ini adalah dokumen yang saya kerjakan semalaman untuk kedutaan besar. Coba lihat apakah bisa digunakan. Kalau tidak bisa, saya akan revisi. Kerja keras ya. Sama-sama. Bisa membantu Tuan Fu juga merupakan kehormatan bagi saya. Begadang menerjemahkan dokumen untuk Fu Hancuan. Pantas saja Nyonya Zuoya memilihnya sebagai istri yang cakep. Oh, kamu belum sarapan ya? Song Ma. Siapkan sarapan untuk Nonajin. Saya langsung bergegas ke sini setelah selesai mengerjakan dokumen. Sampai lupa makan. Nyonya dan Tuan Muda Kecil pergi jalan-jalan. Tuan Fu. Baiklah. Kamu kan belum tidur semalaman. Kalau begitu saya suruh sopir mengantarmu pulang untuk istirahat dulu. Lain hari saya traktir makan. Baiklah. Kalau ada apa-apa telepon saya lagi ya. Mama mau makan. Terima kasih. Kamu tidak bisa bicara. Tadi bahasa isyaratmu bagus sekali. Bisakah kamu mengajariku? Terima kasih. Seperti ini. Terima kasih. Kalau begitu, saya traktir kamu makan. Bagaimana mengatakannya? Saya traktir kamu makan. Bersama pria lain sesenang itu ya. Saya traktir kamu. Traktir kamu. Makan. Oh. Seperti ini. Sudah lama dengar Kier Sao punya selera khusus. Suka wanita bersuami. Bagaimana sekarang bahkan yang sudah punya anak pun tidak dilewatkan. Tidak disangka Tuan Mudafu. Kamu juga suka dengar gosip. Saya tidak suka dengar. Tapi mau bagaimana lagi kalau ada yang menyebarkan. Pasti bohongkan. Dilihat dari manapun dia tidak seperti orang seperti itu. Tapi dia memang Kier Sao. Sayang sekali Kier Sao sudah menikah. Kier Sao ini lagi tidak dianggap penting. Kalau tidak, menikahkan Susiang ke keluarga Ki juga merupakan pilihan yang bagus. Menyesal karena dulu naik ke tempat tidurku. Bukan tempat tidurnya. Kalian berdua kelihatannya cukup banyak memiliki bahasa yang sama. Sayang sekali. Memang, aku dan kamu tidak punya bahasa yang sama. Tuan Mudafu juga sekejam ini pada istrinya. Kejam. Tepat. Dia adalah orang yang membuat keluarga Fumalu. Dan akhirnya terpaksa menikahi Nonasu. Benar-benar menarik. Tuan, Nyonya tidak turun makan. Perlu dipanggilkan tidak. Terserah dia. Mau makan atau tidak. Tapi Tuan, Nyonya pagi tadi juga belum makan apa-apa. Dan lagi pula, Tuan muda kecil juga seharusnya sudah makan. Panggil dia saja. Baiklah. Aku melakukan ini demi Fuying. Bukan karena dia. Tuan, Nyonya dan Tuan muda kecil masih tidur. Hati mereka benar-benar besar. Kalian berdua janjian bertemu di mimpi ya. Anak mau makan. Kalau begitu kamu bawa anakmu pergi makan sana. Sifatmu sekarang semakin buruk saja. Mama, lapar. Anakmu memanggil mutuh. Selamat siang. Cepatlah. Jangan menyiksa anakku. Bajingan. Mama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Garpuku. Tuan, kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku bahkan belum bilang apa-apa tentang urusannya dengan Kia. Kenapa marah padaku? Tuan. Nyonya siang tadi juga hampir tidak makan apa-apa. Wajahnya juga tidak terlihat baik. Apakah dia sakit? Benar-benar sakit. Tarian di pesta makan malam festival musim gugur. Tuan, biar saya tuangkan air untukmu. Oh. Ku dengar tarian ini kamu yang koreografinya. Dan juga ku dengar acara ini dapat penghargaan. Kamu pasti akan dapat hadiah dari stasiun TV. Benarkah? Tuan. Minum obat dulu. Malam itu aku juga ada di sana. Malam itu. Malam itu aku ada urusan. Sendiri membawa Fu Ying pulang ke rumah lama. Malam ini aku menunggumu di mana. Ternyata malam itu mereka pergi menghadiri pesta makan malam festival musim gugur di stasiun TV. Setelah dapat bonus. Traktir aku makan ya. Tuan. Bibi. Yuxin. Kamu datang. Guru Su. Selamat ya. Mengkoreografi acara pertama langsung dapat penghargaan. Lain kali kalau ada kesempatan pasti akan kurekomendasikanmu. Terima kasih. Acara saya dapat penghargaan. Malam ini saya traktir makan ya. Rumah lama menelpon. Menyuruh kita pulang makan malam di sana. Baiklah. Saya tahu. Wow. Lihat ekornya cepat. Ekornya kok seperti ini. Ekornya Bengkok. Ekornya. Tuan Fu. Nyonya Fu. Kalian datang. Para pelayan sudah siap. Mari kita makan malam dulu. Baiklah. Ayo makan. Ayo makan. Semuanya orang-orang yang kita kenal. Jangan terlalu sungkan. Nona Jin. Kamu suka makan apa silahkan makan sepuasnya. Terima kasih Paman. Eh. Soal dokumen hancuan yang lalu belum sempat berterima kasih padamu. Iya. Kalau bukan karena kamu. Masalah ini mungkin tidak akan berjalan semulus ini. Saya hanya membantu sedikit saja kok. Yang utama tetap Tuan Fu yang melakukannya dengan baik. Mendapat pengakuan dari konsul asing. Proposal hancuan sebaik apapun. Kalau tidak ada kamu yang menerjemahkan. Konsul asing itu bagaimana bisa mengerti. Hancuan. Masalah ini kamu harus berterima kasih pada Yuksin dengan baik. Waktu itu dia langsung datang tanpa banyak bicara. Ternyata hari itu dia yang mengundang Jin Yuksin datang. Akanku lakukan. Bisanya cuma makan. Selain makan masih bisa apa lagi. Hancuan. Masalah proyek wisata luar negeri ini. Lebih baik diserahkan pada nona Jin saja. Dia sudah pernah berhubungan. Lebih baik dia yang melanjutkan tindak lanjutnya. Ini ide yang bagus. Awal mula masalah ini bisa dibilang dilakukan oleh Yuksin. Sekarang dia lagi cari kerja. Biarkan dia berlatih di perusahaan kalian. Bisa dibilang menguntungkan kedua belah pihak. Latihan apa. Tidak lain hanya ingin menjodohkan Jin Yuksin dan Fu hancuan. Tidak mau kenyang. Susiang. Kamu bisa mengurus anak tidak. Fu Ying dia tidak mau makan. Kamu tidak bisa ganti dengan yang lain. Bibi. Bagaimana kalau Ying kecil ku suapi saja? Tidak usah. Biar aku saja. Mama. Guru makan. Aku kenyang. Sebelum makan guru sudah memberimu makan. Tadi aku lihat Ying kecil agak lapar. Jadi aku memberinya makan sedikit. Begitu ya. Nona Jin, makanan Fu Ying sudah ada kami dan para pelayan yang urus. Tidak perlu kamu repot-repot. Oh, baiklah. Yuksin suka Fu Ying. Dia juga bermaksud baik. Bu, aku tentu saja tahu. Tapi kalau dipikir lagi. Karena Nona Jin sudah menjadi guru Fu Ying. Maka seharusnya bekerja sama denganku. Membantu Fu Ying membentuk kebiasaan baik sejak kecil. Bagaimana menurut ibu? Hmm, aku setuju. Tadi orangtuaku bukannya sudah merekomendasikanmu untuk bergabung dengan perusahaan kami. Aku rasa tidak masalah. Kalau kamu mau, aku akan mengatur posisi apapun untukmu. Soal Fu Ying, kami juga akan mencari guru lain. Hmm, baik itu mengajar Fu Ying atau bekerja di perusahaan. Nona Jin selama bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukung. Sekarang aku sedang belajar bahasa Rusia. Masih ingin terus belajar untuk beberapa waktu lagi. Jadi kupikir lebih baik aku terus mengajar Fu Ying. Baiklah, ayo makan. Baiklah. Ayo makan dulu. Setelah ini sebelum makan tidak boleh makan camilan lagi. Tidak peduli siapapun yang memberi. Mengerti. Tidak apa-apa lagi. Bukankah kamu bilang mau mentraktirku makan? Pergi ganti baju sana. Makan juga harus ganti baju tidur. Tenang saja. Barang-barang pribadi ini tidak akan digunakan untuk kedua kalinya. Pergilah. Sudahlah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah membantuku di rumah lama. Apa dia benar-benar hanya ingin menonton film? Apa maksudnya bermesraan denganku memalukan sekali ya? Tuhan, makanan Anda sudah sampai. Makanan Anda sudah lengkap. Silakan dinikmati. Sudahlah. Aku peduli apa dengan dia. Makanlah. Lihat kamu malam ini juga hampir tidak makan apa-apa. Dia bahkan memperhatikan aku malam ini tidak makan apa-apa. Malam ini tidak senang. Kamu lihat. Mereka baru seperti keluarga. Kamu suapi aku satu. Nona Jin adalah tamu yang diundang ibuku. Aku harus mandi. Kalau tidak mungkin akan hamil. Mandi. Jadi dia tidak mau hamil anakku. Kau aku secara tidak sadar menggunakan bahasa isyarat ya. Tapi dia tidak mengerti bahasa isyarat. Seharusnya tidak apa-apa. Susi yang sebenarnya kamu selalu ingin cerai denganku kan? Aku tidak. Tidak kalau tidak kenapa kamu merobek surat nikah? Dan kenapa juga tidak mau hamil? Aku sudah cukup sabar denganmu. Kamu pikir setelah cerai denganku. Kamu masih bisa menikah dengan siapa? Semua keluarga kaya dan berkuasa di Beijing. Siapa yang tidak tahu prestasi gemilangmu tahun itu? Kalau begitu ceraikan aku. Kenapa aku harus mendengarkanmu mimpi indah sekali kamu? Nomor telepon Susi yang sudah kukirimkan padamu. Kamu yakin mau melakukan ini? Rencana keluarga Su tahun itu untuk menjodohkanmu dengan Susi yang ling. Banyak orang yang tahu. Jangan sampai nanti kamu celaka. Tapi ini ide yang bagus. Bukan begitu. Nona Su. Maaf mengganggu. Saya Ki Hei Yang. Akhir-akhir ini saya ingin membuat aplikasi ponsel untuk mengubah ucapan menjadi teks bagi tunar ungu. Saya pikir kamu yang paling mengerti kebutuhan tunar ungu. Jadi saya ingin meminta bantuanmu. Apakah besok kamu ada waktu? Makan telur yuk. Makan. Siapa ya? Terima kasih. Sama-sama. Saya senang. Sampai jumpa besok. Saya traktir. Kamu mau makan apa? Ini untuk apa? Aduh. Membuatku kesal sekali. Perpustakaan frasa umum aplikasi harus menggunakan kata-kata dengan frekuensi penggunaan tertinggi sehari-hari. Meskipun di tahap selanjutnya, kita bisa menggunakan algoritma untuk membangun perpustakaan frasa yang dipersonalisasi untuk pengguna. Tapi menurutku di tahap awal, aplikasi itu sendiri masih perlu menyediakan perpustakaan frasa dasar yang memenuhi kebutuhan penggunaan semua orang. Ini aku bisa bantu. Aku bisa mencatat kalimat-kalimat yang sering kubunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikannya padamu, dan juga guru dan siswa lain di sekolahku. Aku yakin mereka juga akan sangat senang membantumu dalam hal ini. Terima kasih. Yaoshi Culture Pergi selidiki perusahaan Yaoshi Culture untukku. Yaoshi baru berdiri, belum terkenal, tapi mereka sedang bersiap untuk melakukan beberapa langkah besar untuk menarik perhatian. Selain beberapa proyek yang sudah dikonfirmasi, masih ada satu proyek lagi, kesejahteraan masyarakat. Iya, tapi sampai saat ini, proyek ini belum diumumkan. Tapi berdasarkan informasi yang dikonfirmasi, mereka sedang bersiap untuk membuat aplikasi ponsel untuk tuna rungu. Jadi, perusahaan budaya yang diperhatikan Su Siang itu, harus diselidiki setiap hari. Apakah dia juga ikut terlibat, dan juga Fu. Penanggung jawab proyek ini, aku selidiki ternyata putra kedua keluarga Ki. Ki He Yang Kan Kok dia bisa sesantai itu sih? Kamu di mana? Selamat ya. Sama-sama. Sama-sama. Kamu juga berjasa besar dalam pembentukan tim proyek ini. Malam ini ada pesta perayaan. Banyak sekali orang yang ingin bertemu denganmu. Terima kasih. Istrimu mana? Tidak tahu. Aku tidak menemukan sendok. Makan kentang ya? Baiklah, kita makan telur ya. Fu Ying Kukira kamu berencana meninggalkan suami dan anak. Pergi ke mana? Membantu teman melakukan sesuatu. Teman Ki He Yang Kau kamu tahu? Su Si Yang Kamu benar-benar tidak tahu malu Saat bersamanya tidak merasa tidak nyaman ya? Atau jangan-jangan Kamu memang mau cerai denganku Mau naik ke tempat tidur orang lain? Kalau aku tidak bermuka tebal Bagaimana bisa menikah denganmu Dan masih hidup bersamamu? Ki He Yang Dia temanku Kami tidak seburuk yang kamu pikirkan Dia membantuku Membuatku menjadi lebih percaya diri Dan kamu Suamiku Apa yang sudah kamu lakukan? Tuan sudah keluar Ha siapa yang datang? Sudah keluar Song Ma Kalau begitu kamu tahu Tuan Fu pergi ke mana? Nyonya Fu Selamat pagi Kamu hari ini bangun agak siang ya? Sok elegan Padahal cuma wanita bisu tukang panjat sosial Fu Ying mana? Dijemput oleh rumah lama Besok ulang tahun ibuku Saya ingin mengundang Tuan Fu dan Nyonya Fu untuk datang bersama Nyonya Fu sedang tidak enak badan Jangan-jangan hamil ya Nyonya Kamu kenapa perlu diperiksa tidak? Undangan ini akan kuserahkan pada Fu Hancuan Kalau begitu merepotkan Nyonya Fu ya Besok juga mohon Nyonya Fu berkenan hadir untuk memeriahkan acara Tahu betul Tuan tidak pernah membawa Nyonya menghadiri pesta Masih saja bicara begitu Benar-benar tidak tahu malu Nyonya Tuan sudah berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik Dan juga membeli sarang burung walet terbaik untuk kuberi padamu sebagai suplemen Kalau kamu sakit, Tuan akan sedih Tuan Fu benar-benar baik pada Nyonya Fu Beberapa waktu lalu Aku pergi menemui Tuan Fu untuk membahas urusan pekerjaan Lalu melihat asisten Kiao membawakan sarang burung walet Katanya pemberian klien Tidak disangka secepat ini sudah diberikan pada Nyonya Fu Kalau dipikir-pikir Tuan Fu benar-benar orang yang perhatian Antingku ini dia yang memilihnya Tuan sudah pulang Nyonya mana? Nyonya bilang membawa Tuan muda kecil keluar untuk berjemur Lihatlah sekelilingmu, dikelilingi teman-teman yang tidak baik Lihat lagi istrimu, siapa yang ada di sampingnya Kamu sih sudah terbiasa dia setiap hari berputar-putar di sekitarmu Tapi meskipun dia bisu, dia juga punya pikiran Dia bukan kayu, dia juga punya kebutuhan sosial Ini siapa yang mengantar? Ah, ini Nona Jin yang mengantar tadi pagi Bilang mengundang Tuan dan Nyonya untuk menghadiri pesta ulang tahun ibunya Nona Jin sudah cerita pada Nyonya soal kamu yang memberinya anting Nyonya tadinya sudah tidak enak badan Setelah mendengar itu jadi semakin sedih Dia sakit Nyonya semalam tidur tidak nyenyak Tadi siang tidur sebentar jadi agak mendingan Besok ke pesta ulang tahun denganku Dan juga, anting itu Kyao Sen yang memilihnya Kamu menjelaskan padaku Mereka berdua ayah dan anak benar-benar mirip Apa anakku nanti juga akan seperti dia Sepanjang hari memasang wajah dingin Fuhancuan ini mau memamerkan istri bisunya pada semua orang Membawanya ke sini mau apa Fuhancuan mau bersosialisasi Dia satu kata pun tidak bisa bicara Menggunakan bahasa isyarat Huh, Nyonya Zuoya yang pertama tidak akan memaafkannya Hari ini Fuhancuan juga akan menyesal membawanya ke sini Jia-jia, sini ibu bicara sebentar Huh, hari ini lebih baik kamu jangan macam-macam Berdiri diam di sana saja Fuzong, Fuzong, lama tidak bertemu Lama tidak bertemu Handong, eh, proyek yang lalu ada beberapa masalah detail Saya ingin mengobrol denganmu sebentar Apakah kamu ada waktu? Baiklah, kamu duluan saja Aku segera menyusul Jangan lari-lari di sini Ingat apa yang ibu katakan Kamu Nyonya Fu ya? Nyonya Fu, baru pertama kali bertemu Kamu cantik sekali Biasanya kamu perawatan di mana kulitmu bagus sekali Nyonya Fu, rambutmu bagus sekali Di mana kamu mengerjakannya Maaf Nyonya Fu, apa kamu sakit sekali? Jia-jia tidak sengaja Nyonya Fu, kamu tidak akan menyalahkannya kan? Nyonya Fu, kamu bicara dong Kalian berdua mau ngobrol apa dengan istriku Halo Fu Hancuan Fuzong, kami lihat kulit Nyonya Fu bagus sekali Jadi ingin tanya dia biasanya perawatan di mana? Ah Minta maaf Ini seperti kiamat saja Nyonya Fu, maafkan aku Cuma bercanda antar wanita saja kok Hancuan Kamu ribut-ribut begini kenapa? Kami juga bercanda kok Iya kan? Tapi Kalian berdua masih muda Belum perlu perawatan kulit Lebih baik habiskan lebih banyak waktu Untuk mempelajari hal-hal yang berguna Kalian bilang iya kan? Harga diri keluarga Fu sepenting itu ya Hancuan Aku ada yang mau kubicarakan denganmu Nona Jin Urus tamu-tamumu baik-baik Suruh mereka menjauh sedikit dari istriku Kamu bilang Di hari bahagia seperti ini Kalau sampai ada tamu yang dibawa keluar dengan tandu Betapa malunya Tentu saja Nyonya Fu juga tamuku Hancuan Nyonya Fu Sekarang kamu senang sekali ya Dia itu apa sih? Kamu tahu apa yang kamu lakukan tidak? Kok kamu kesini? Nona Jin adalah guru keluarga Fu Dan juga pernah membantumu Ulang tahun ibunya Apa aku tidak boleh datang? Dia jadi guru karena aku yang membayarnya Bantuannya juga sudah kuberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih Mau apa lagi? Kita hari ini bicarakan semuanya dengan jelas saja Aku tidak berencana mengganti siapapun Kamu benar-benar suka padanya ya? Tidak Lalu kenapa kamu? Bu Kamu masih ingat waktu kecil kamu pernah bilang padaku tidak? Bilang kalau suatu hari nanti aku menikah Maka hanya boleh baik padanya Tidak boleh mendua Su Siang Aku tidak bisa baik padanya Tapi aku bisa melakukannya Tidak mengganti orang lain Tapi aku juga tidak menyuruhmu hidup seumur hidup dengan wanita bisu Bagaimanapun juga Aku tidak akan setuju Bagaimanapun juga Su Si tidak perlu bergantung pada pernikahan atau wanita manapun untuk bertahan Maaf Maaf Nona Saya bantu bersihkan ya Maaf Maaf Nona Saya bantu bersihkan ya Kamu tidak usah bersihkan lagi Aku bisa membersihkannya sendiri Aku sudah bilang padamu dari dulu Di luar jangan pakai bahasa isyarat Kamu sebenarnya menganggapku ada apa tidak? Jadi orang bisu itu dosa Aku tidak bisa bicara Ini adalah cacat bawaan lahirku Tidak bisa diubah Tapi aku juga selalu ingat bahwa aku adalah orang keluarga Fu Harus menjaga martabat keluarga Fu Bahasa isyarat adalah caraku berkomunikasi dengan semua orang Itu adalah bahasaku Aku tidak pernah merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat adalah hal yang memalukan Kalian tidak suka aku menggunakan bahasa isyarat Merasa aku membuat kalian malu Kalau begitu aku tidak akan menggunakannya lagi Tapi nyonya Kamu bersama orang luar mempermalukan menantumu sendiri Apa itu benar? Astaga Nyonya Fu ini benar-benar bisu ya? Bisu Keluarga Fu menikahi wanita seperti ini Eh Dia ngomong apa sih? Bisu Cukup Semuanya diam Kamu mau membuatku mati karena marah ya? Aduh Apa lagi yang kuharapkan? Bibi jangan marah lagi Marah-marah tidak baik untuk kesehatan Jangan marah lagi Nyonya Astaga Nyonya Fu ini benar-benar bisu ya? Bisu Keluarga Fu menikahi wanita seperti ini Eh Dia ngomong apa sih? Bisu Tidak bisa bicara Tidak bisa bicara Sial sekali Frasa-frasa sehari-hari sudah disusun semua Aku tidak mau melanjutkannya Proyek ini aku tidak mau mengerjakannya lagi Kenapa moodmu sedang jelek mau ngobrol denganku? Bukankah kamu bilang bahasa isyarat itu bahasa yang indah? Kenapa mau mendesain aplikasi? Untuk membuat mesin dan program menerjemahkan bahasa ini Bahasa isyarat memang bahasa yang indah Tapi kamu tidak bisa menyangkal bahwa terlalu sedikit orang yang mengapresiasinya Dan orang yang mengerti bahasa ini bahkan lebih sedikit lagi Kamu tahu Tuna Ruhu kekurangan komunikasi Kalau terus-menerus terjebak di dunianya sendiri Mereka akan terisolasi Hari ini kamu apa diisolasi oleh orang lain? Kata-katamu sekarang semuanya karena kamu sedang kesal Jangan karena sesaat marah Melakukan hal-hal yang membuatmu menyesal Di sini aku bisa melihat pelangi Kamu mau lihat tidak? Hari ini kan tidak hujan Mana ada pelangi? Pelangi yang kamu bicarakan Jangan-jangan kue ini ya Kamu lihat sana Lihat Aku tidak bohongkan Kamu tebak pasangan pria dan wanita itu punya hubungan apa? Pasangan kekasih Mereka sedang bertengkar Salah Mereka tidak punya hubungan apapun Pria itu adalah pengantar brosur Dia memberikan brosur pada wanita itu Ingin mengundang wanita itu ke tempatnya bekerja untuk mencoba pengalaman Wanita itu agak tertarik tapi juga agak takut Pria itu melihat keraguannya Jadi dia sedang berusaha meyakinkannya Benarkan Jadi saat kamu tidak bisa bicara Hanya bisa mengandalkan bahasa tubuh orang lain Untuk memahami apa yang mereka katakan Maka sangat mudah salah Meskipun perumpamaan ini tidak terlalu tepat Tapi aku rasa kamu harus mengerti maksudku Aku mengerti Tadi aku gegabu Jadi Kamu mau menceritakan padaku apa yang membuatmu semarah ini? Mau dengar ceritaku tidak? Kamu masih ingat waktu pertama kali kita bertemu tidak? Fu Hancuan bilang aku suka wanita bersuamikan Orang itu sebenarnya kakak iparku Dia pernah jadi pacarku Berasal dari keluarga du Bisa dibilang keluarga terpandang Tapi tidak sebanding dengan keluarga ki Keluarganya sama sepertimu Ingin menempel pada keluarga ki Tapi aku bukan pewaris keluarga ki Jadi dia dipaksa menikah dengan kakakku Setelah mereka menikah Hubungan mereka tidak pernah baik Dan aku merasa tidak pernah bisa melindunginya dengan baik Merasa berhutang padanya Jadi aku terus menjaganya Jadi Kamu lihat Rahasia di keluarga kaya Asalkan bocor sedikit saja Akan mudah menjadi gosip Kenapa kamu menceritakan ini padaku? Karena kamu tidak bisa bicara Jadi kamu tidak akan menceritakannya kemana-mana Jadi Kamu lihat Jadi orang bisu juga punya kelebihannya Kamu tidak seburuk yang orang lain bayangkan Kan? Terima kasih Sudah malam Aku antar kamu pulang ya Anakku mungkin kenapa-napa Bisa cepat antar aku pulang tidak? Baik Kau jadi anak kecil cengeng begini Dia tidak bilang pergi kemana Nyonya tidak bilang Teleponnya sudah ditelepon belum? Sudah Sudah Jangan nangis lagi Apa Fuying kenapa-napa Aku sekarang sedang dalam perjalanan pulang Sebentar lagi sampai Nyonya bilang sebentar lagi pulang Dengar tidak mama sebentar lagi pulang Jangan Sudah Jangan nangis lagi Kita cari mama yuk Terima kasih sudah menghiburku hari ini Sama-sama Kamu cepat pergi sana Jangan biarkan anakmu menunggu lama Tidak pedulikan anak Malah pergi berkencan dengan pria liar Hebat juga kamu mainnya Fusau Kalau kamu bereaksi seperti ini hanya karena sedang cemburu pada istrimu Jangan sembarangan menghinanya Gimana? Merasa sedikit teraniaya Tidak tahan harus curhat pada orang lain Hebat sekali Baru ketemu beberapa kali saja sudah akrab sampai apapun diceritakan Fusau Aku dan Susi yang cuma membahas pekerjaan Sebaiknya kamu berhenti di sini saja Perlu kamu ajari aku Lihat apa? Hei Kamu ini kenapa sih? Kamu malah membawanya ke pesta Kamu benar-benar jatuh cinta ya? Aduh Ku bilang orang punya perasaan atau tidak Apa urusannya denganmu? Kau tidak ada hubungannya Setelah ini kamu tidak boleh memanggilnya kakak ipar bisu lagi Kakak ipar Kakak ipar Kakak ipar Eh Iya Minggu lalu aku keluar negeri Lalu Lu Wei Qi bilang tur berikutnya dia akan di Jiang Cheng Bagaimana kalau ikut denganku? Apa hubungannya denganku? Tidak kurang satu tiketku kok Kau tidak ada hubungannya Kamu pacaran dengannya empat tahun Sekarang bilang lepas ya lepas Aduh Ku bilang Kamu sakit ya? Orang sudah putus tiga tahun yang lalu Kalau kamu suka Kejarlah Jangan pengecut Aku tidak mengejarnya Aku mengejarnya keliling dunia Mengejarnya berapa tahun lamanya Tidak menarik Eh Bagaimana kalau begini? Lain kali aku jodohkan kalian berdua balikan Minum Aduh Kok kamu berpikir? Hancuan dan Lu Wei Qi adalah pasangan yang serasi Aku salah bicara Lihat dia Minum untuk melupakan kesedihan Kesedihannya malah bertambah Dia bahagia tidak Tidak bahagia Lagi pula Hem Kalau saja dulu mereka berdua tidak putus Mana mungkin ada urusan wanita bisu itu sekarang Tidak akan ada sama sekali Tidak ada Tidak akan ada urusannya Mungkin dia sudah senang-senang bersama Ki He Yang dari dulu Aku panggil kalian kesini untuk minum Bukan untuk bergosip Kamu mau membunuh orang ya? Aku Akan membunuh kalian semua Halo Nomor yang anda tuju sedang tidak dapat dihubungi Silahkan coba beberapa saat lagi Maaf Nyonya Tuan hari ini mungkin tidak pulang untuk makan Bagus kalau tidak pulang Biar aku tidak kehilangan nafsu makan kalau melihat wajahnya Masih kuat minum Aku masih oke Kamu bantu dia sana Wah Kamu mirip Susiang ya? Hahaha Bajingan Awalnya bukankah kamu sendiri yang memanjat? Ku bilang padamu Jangan kamu kira Ki He Yang baik padamu berarti dia suka padamu Kalau dia di posisiku Dia akan lebih jahat padamu Ah, aku Kamu tidak seperti kelinci Kamu seperti anjing Masuk Tuan Nona Jin datang Nona Jin Mempertimbangkan kemampuanmu yang luar biasa Menekuni pendidikan terlalu sayang Jadi mulai hari ini Kamu tidak perlu datang lagi untuk mengajar Fu Ying Tidak apa-apa Tuan Fu Aku Aku sangat suka pendidikan anak usia dini Aku bisa terus mengajar Fu Ying Dan lagi pula Aku sangat suka Fu Ying Sangat menyukainya Ternyata Nona Jin sesuka ini pada pendidikan ya Iya Aku sangat suka anak kecil Mereka sangat lucu Sebenarnya kamu bisa coba jadi guru di lembaga pendidikan Di sana kan anak kecilnya lebih banyak Aku tidak akan menahanmu di sini lagi Tuan Fu Kalau Nona Jin tidak mau pergi Aku bisa hitung-hitungan lagi denganmu soal utang kemarin Nona Jin Istriku Kelihatan mudah ditindas ya HMPH Pantas saja Tuan Kelinci yang kamu bawa pulang kemarin harus diapakan Kelinci apa Oh Peliharalah Dan awasi Fu Ying Jangan sampai dia terluka Baiklah Sampai jumpa Kok kamu hari ini kesini ada perlu apa Aku kesini untuk melakukan riset Sekalian mendiskusikan beberapa hal dengan kepala sekolah Kemarin Setelah kamu pulang Semuanya baik-baik saja kan Fu Hancuan Apa dia baik padamu Aku antar kamu pulang ya Aku antar kamu ke stasiun kereta bawah tanah ya Kalau mengantarmu pulang lalu bertemu lagi dengan Fu Hancuan Akhirnya yang repot tetap susi yang Terima kasih Sampai jumpa Nyonya Nyonya tua mengundangmu untuk pergi ke rumah lama Nyonya Tekanan darahmu sudah lebih stabil Tapi masih agak tinggi Kamu harus menjaga suasana hatimu tetap tenang Jangan sampai terpicu oleh apapun Melihat dia Bagaimana aku bisa menjaga suasana hatiku tetap tenang Susiang Kamu tahu kesalahanmu kan Di pesta orang lain malah menggunakan bahasa isyarat Takut orang lain tidak tahu kalau dia bisu ya Membuat keluarga Fu kehilangan muka Aku hanya bebas mengekspresikan keinginanku Apa salahnya Kamu Nyonya Kamu hati-hati tekanan darahmu naik lagi Dr. Liu baru saja berpesan untuk tidak marah-marah Kamu kemarin pergi ke pesta Dan melihat sendiri perbedaan antara kamu dan kami Sudahlah Kamu ngomong apapun Toh aku juga tidak mengerti Yang ingin ku katakan adalah Kamu harus mengerti Kamu bersama hancuan hanya akan memberatkannya Hancuan sudah bilang Dia hanya punya tanggung jawab padamu Tapi coba kamu pikir sendiri Apa hati nuranimu bisa tenang Kamu demi keluarga Su sudah memberatkan hancuan selama 3 tahun Kalau kamu benar-benar punya hati nurani Seharusnya kamu segera pergi Jangan terus memberatkannya lagi Nyonya Kamu demi anakmu sendiri ingin aku pergi Perasaan orang tua di seluruh dunia Aku bisa memahaminya Tapi aku juga seorang ibu Aku ingin tetap disini demi anakku Kecuali kamu mengizinkanku membawa anakku pergi Eh, Tuan Fu Bu, aku rasa aku sudah bicara dengan sangat jelas padamu Semua yang kulakukan demi kebaikanmu Lalu bolehkah aku punya rencanaku sendiri? Nona Jin, bagaimana situasi disana? Kamu harusnya mengertikan Jin Yuxin Ada apa? Nyonya, Tuan Fu memecatku Aku harus bagaimana? Bagaimana denganku nanti? Percuma saja Aku sudah menghabiskan begitu banyak pikiran Tuan Fu Tekanan darah nyonya dua hari ini sangat tinggi Baru saja minum obat Lalu kenapa kalian tidak merawatnya dengan baik? Sudahlah Sudahlah Aku hari ini juga tidak enak badan Aku tidak akan menahan kalian disini untuk makan malam Pulanglah Nanti masih ada kesempatan kok Sekarang karena wanita ini membuat masalah Tidak sempadan Kalau begitu kamu istirahat yang baik Beberapa hari lagi aku akan datang menjemukmu Kenapa siapa lagi yang membuatmu marah? Tidak lain karena anakmu itu Dia tertarik pada wanita bisu itu Demi dia Sampai memecah Jin Yuxin Oh Kamu mau pergi sendiri? Silakan Tapi jangan harap kamu bisa membawa Fu Ying pergi Ku bilang padamu Tidak mungkin Kenapa harus repot-repot bilang ini padaku? Dengan kekuasaan keluarga Fu Tanpa izin Aku bisa bawa Fu Ying kemana? Mungkin bahkan Bei Cheng pun tidak bisa kutinggalkan Nyonya sudah pulang Makanannya baru matang Pas banget bisa langsung dimakan Tuan muda kecil sudah kusuapi Kamu makan duluan Tuan baru pulang Tidak nafsu makan Masuk ruang kerja Bagaimana kalau sebentar lagi aku buatkan makanan yang dia suka? Kamu antar saja ke dalam Tuan Hari ini pulang komutnya jelek Kelaparan seperti ini tidak baik untuk kesehatan Wajahnya tidak pernah terlihat baik Tuan Hari ini untuk mencarimu Sampai sekarang belum setetes air pun masuk ke perut Huuuhh Ada masalah apa lagi ini? Hanya membalas Budi karena dia membelaku di kediaman Fusore ini Sama sekali bukan karena dia Nyo nya Masuk Oh, Bu Wu Halo Silahkan masuk Baik Nyonya Guru Wu mana? Guru Wu yang mana? Nyonya Ini adalah pengasuh bayi baru yang disewa oleh Tuan Marganya Wu Bu Wu Ini adalah nyonya rumah kami Jin Hyuk Shin tidak datang lagi Bukankah dia yang ditunjuk oleh Nyonya Zuoya sebagai Nyonya Fu berikutnya? Halo Nyonya Fu Nama saya Wu Chun Mei Anda bisa memanggil saya Bu Wu Mulai sekarang Saya akan menjadi guru les privat Fu Ying Nyonya Fu Saya bisa sedikit bahasa isyarat Jika Anda memiliki permintaan untuk saya Anda dapat mengatakannya langsung kepada saya Oh, ini kelinci yang baru dibeli Tuan kemarin Sudah diberi obat cacing Kenapa dia tiba-tiba ingin memelihara kelinci? Nyonya Nyonya, Anda menjatuhkan sesuatu Anda bereskan sedikit obat batuk dan obat flu untuk dikirim ke kantor Baik Saya akan segera membereskan untuk Tuan Masuk Fu Hancuan Ini baru saja diantar oleh Bibi Song Katanya dititipkan oleh Nyonya Saya tahu Keluarlah Baik Dia masih tahu diri Masih tahu cara menjilatku Kenapa sepertinya batuknya semakin parah? Apakah dia benar-benar minum obatnya? Jangan-jangan langsung dibuang Siapa lagi yang membuat dia marah? Terserah Mau makan atau tidak? Toh bukan badanku Tunggu sebentar Kemarilah Pijat aku sebentar Bukankah ini travel blogger yang aku follow? Dia juga follow Perusahaan baru saja membuka proyek wisata luar negeri Catatan perjalanan orang ini cukup berharga untuk referensi Minggu depan aku harus pergi dinas ke luar negeri Mau ikut tidak? Benarkah? Kamu pergi atau tidak? Menurutmu Apa yang dipikirkan hancuan sebenarnya? Terakhir kali membawanya ke pesta belum cukup Sekarang masih mau membawanya liburan ke luar negeri lagi Tuan Mungkin kasihan padanya Hatinya lulu Sekarang saja sudah lulu begini Nanti dia mau apa lagi? Nyonya Ada sesuatu yang terakhir kali lupa saya katakan pada Anda Saya pergi ke stasiun kereta bawah tanah untuk menjemput Nyonya Melihat Nyonya turun dari Porsche Kenapa baru sekarang kamu bilang padaku? Saya lihat Nyonya akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik Jadi saya tidak memberi tahu Anda Lalu apa kamu melihat jelas siapa pemilik mobilnya? Saat itu saya tidak melihat dengan jelas Sepertinya seorang pria muda Gadis ini berani sekali main mata dengan orang lain di luar Kamu sudah memberi tahu hancuan atau belum? Belum Saya pikir Mungkin Nyonya hanya menumpang mobil Jadi saya tidak memberi tahu Tuan Fu Kalau begitu kamu jangan bilang padanya dulu Hem, kamu selidiki dulu untukku siapa pria itu Jika dia berani melakukan hal yang merusak reputasi keluarga Fu Aku tidak akan melepaskannya Dan juga Kamu selidiki untukku tentang Lu Wei Qi Mantan pacar hancuan itu Terutama hubungan pria dan wanitanya selama 3 tahun ini Aku tidak percaya Seorang Bisu bisa membuat orang tergila-gila padanya Baik Nyonya Fu Hancuan Saya sudah mengetuk pintu Anda tidak dengar Ketua Huang mengadakan pesta malam ini Ayah Anda tiba-tiba ada urusan Menyuruh Anda menggantikannya untuk hadir Oh, itu bukannya Tuan Muda Fu Benar Hei, kamu tahu kenapa periode ini ketuanya adalah Ketua Huang Awalnya, ketua kamar dagang periode ini adalah Tuan Fu Senior Tapi karena masalah Nyonya Fu yang sekarang ini naik tahta terlalu memalukan Tuan Fu Senior secara sukarela mengundurkan diri Makanya baru ada Ketua Huang Sebentar lagi akan tiba pemilihan ketua berikutnya Saat ini Ketua Huang mengundang Tuan Fu Mau tidak mau membuat orang teringat kejadian lama Orang biasa mana berani menyentuh hal sial ini Aduh Keponakan hancuan Lama tidak bertemu Eh Istrimu tidak datang Oh Beberapa waktu lalu kamu membawanya menghadiri pesta ulang tahun keluarga Jin Setelah aku dengar Aku menyesal lama sekali Aku berpikir kalau hari ini bertemu Aku akan memberikan angpau pertemuan sebagai gantinya Paman Huang terlalu sopan Istriku Dia orangnya berpikiran sederhana Dalam hal ini masih harus banyak belajar dari istri baru Anda yang cerdas Menginjak beberapa sponsor untuk menikah dengan keluarga Huang Susi yang Wanita bodoh itu Memang tidak bisa dibandingkan Malam ini bulan indah Ku dengar ada hujan meteor Bagaimana kalau kita juga pergi melihat Ayo pergi Wow Tidak kusangka sekarang masih ada hujan meteor Kalau begitu kita harus lihat Ayo pergi lihat Lihat Masih di pesta Hmm Bagaimana rasanya Cukup bagus Hancuan Aku menyuruhmu datang ke pesta ini agar kamu tahu Sebagai ayahmu Aku tidak mungkin tidak menanggung rasa malu yang kamu bawa Siapapun di keluarga Fu juga begitu Kamu mengerti Kamu bawa ibuku ke halaman Malam ini ada hujan meteor Nyonya Tuan Fu menyuruhku datang mengambil barang bawaannya Kenapa dia tidak pulang sendiri Pesta malam ini belum selesai Sudah selesai Tapi Anda masih ingat ketua kamar dagang saat ini Kan Pesta malam ini diselenggarakan oleh ketua Huang Jadi begitu selesai Tuan Fu langsung menyuruhku datang mengambil barang bawaan Bilangnya besok akan langsung berangkat ke bandara Dia pergi sendirian Bagus juga Kalau begitu aku Eh Dia bilang apa Su Siang Kenapa hari ini kamu tidak nyetir Malah naik kereta bawah tanah Mobilnya sedang diservis Kalau tidak nyaman Lain kali datang ke sekolah juga tidak apa-apa Kamu saja bisa naik kereta bawah tanah setiap hari Kenapa aku harus nyetir Oh iya Bukankah kamu bilang mau pergi traveling Sudah minta cuti di sekolah Dibatalkan Tidak bisa pergi traveling bukan berarti harus pergi ke sekolah Cutimu belum habis Kan Benar saja Pesta tadi malam Fu Hancuan tidak mengizinkan Atau baru pagi ini memberi tahu Su Siang Dia sekarang pergi ke sekolah mungkin hanya ingin keluar rumah untuk mencari sesuatu untuk dilakukan Kalau begitu lebih baik menemani aku jalan-jalan Kalau tidak cutimu terbuang sia-sia Aku sudah sampai di luar negeri Dia juga terus melihat ponselnya Senang sekali ya Pengguna yang dipanggil untuk sementara Su Siang Sekarang kamu berani menutup teleponku ya Dia nelfon jam segini ngapain Apakah kamu pikir apa yang kukatakan padamu sebelumnya itu omong kosong Gimana bisa udah terbang ke luar negeri masih bisa marahin aku Aneh banget Aku kasih tahu kamu Kalau kamu berani selingkuh Aku pasti akan membuatmu hidup sengsara Kamu percaya atau tidak Aku bicara sama kamu nih Aku bicara sama kamu nih Oke Su Siang Kamu hebat Kiao Sen Busu Ada orang yang melaporkan Anda ke dinas pendidikan Bilang Anda tidak punya sertifikat kualifikasi guru Tidak boleh berkecimpung di bidang pendidikan Kau bisa ada yang melaporkan hal ini Kamu tahu siapa yang melaporkan Tapi dinas pendidikan sudah mengeluarkan keputusannya Meminta penangguhan tugas Anda Busu Coba Anda pikirkan apakah akhir-akhir ini ada yang Anda sakiti Kemampuan Anda luar biasa Kalau bisa Aku juga berharap Anda bisa tetap di sini Aku bisa menyinggung siapa Rekan kerja Tidak mungkin Hubunganku dengan mereka tidak buruk Banyak dari mereka juga tidak punya sertifikat Orang tua murid Tapi mereka tidak mungkin tahu soal sertifikatku Lalu siapa lagi yang tahu aku tidak punya sertifikat Halo Pengguna yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat menerima panggilan Halo Pengguna yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat dihubungi Apakah Fuhancuan ada di sebelahmu Fuhancuan pergi menghadiri acara mencicipi minuman Apa kamu tahu apakah Fuhancuan mengatakan sesuatu kepada dinas pendidikan Fuhancuan tidak ingin Anda terlalu lelah Benar saja dia Fuhancuan Kenapa kamu memberhentikanku dari pekerjaanku Kok kamu bisa seperti ini Aku masih bisa mengendalikanmu Heh Nyonya sudah seperti ini beberapa hari Setiap hari hanya makan beberapa suap Kalau begini terus Bagaimana tubuh bisa tahan Nyonya Pagi ini baru datang beberapa buah segar Anda mau coba Tidak usah Aku tidak nafsu makan Ada waktu Tim proyek berencana mengadakan acara malam tahun baru saat tahun baru Imlek Ingin meminta bantuanmu untuk latihan menari dan hal-hal yang berkaitan dengan promosi aplikasi Bisa keluar untuk ngobrol Tidak tahu juga wanita itu sekarang sedang apa Hancuan Benarkah kamu Lu Wei Qi Tidak kusangka hari pertama kembali ke rumah sudah bertemu denganmu Lama tidak bertemu Sakit sekali Kamu sudah sampai aku merasa agak tidak enak badan Su Siang Kamu kenapa perlu ke rumah sakit Ayo pergi Nyonya mana Nyonya bilang ada urusan keluar Tidak bilang pergi kemana Tidak Sudah diberhentikan masih saja keluyuran Orangnya mana Rumah sakit Ceo Fubruk di bandara Diduga mengantar kekasih baru Satu lagi Minum yang hangat-hangat akan lebih nyaman Hangatkan tanganmu Ya ampun Perhatian Tuan Mudaki pada istriku sungguh luar biasa Apa aku harus berterima kasih padanya Sudah cukup Setelah pulang Perhatikan kehangatan Jangan makan makanan dingin Terima kasih telah menonton Lu Weiki hari ini sudah kembali Jadi apa yang ingin kamu katakan Aku ingin mengadakan pesta penyambutan Kamu datang tidak Kapan Besok malam jam 8 1988 Aku tahu Siapa lagi yang membuat dia marah Kamu sebelumnya lihat mereka main capit boneka di mana Bantu aku bersihkan semua mesin capit boneka itu Dibersihkan Hem Lalu kirim satu ke apartemenku Ngapain sih? Weiki Akhirnya kamu bersedia kembali Kali ini pulang Kamu paling ingin bertemu siapa? Weiki Kamu di luar negeri terbiasa tidak makanannya cocok tidak? Kalau tempat tinggalnya Weiki Luar negeri sebenarnya bagaimana bagus tidak? Semuanya cukup bagus Benarkah? Hem Kalau begitu lain kali Kita juga pergi main sama dia ya Aku rasa ide ini bagus Jadi kamu benar-benar mengirimnya Dia sudah bilang begitu Masa aku tidak mengirim Lalu apa reaksi su siang? Aku rasa dia tidak ada reaksi apa-apa Tapi masakan siang tadi benar-benar asin Rasanya seperti diberi sebungkus garam Sepertinya ada orang yang menjilat terlalu berlebihan Kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok senang begitu? Ah Kita lagi ngobrolin tentang mesin game itu Aku juga merasa aneh waktu pertama kali melihatnya Fei Tong Hem Kenapa kamu menaruh mesin game itu di 1988? Kamu tanya dia saja Ah Baru ini akhir-akhir ini kan sedang diawasi ketat Menaruh ini disini bisa dapat penghasilan tambahan Kemampuan berbohong tanpa malu ini benar-benar semakin canggih Aku sudah lama tidak kembali Rasanya semuanya sudah banyak berubah Kalau begitu aku pergi dulu ya Hem Dadah Dadah Aku juga pergi Hati-hati di jalan ya Sudah malam begini Aku antar kamu pulang ya Menyerahkan Weiki padamu Aku tidak tenang Tuan Mudafu Kamu tidak minum alkohol Kamu antar Weiki pulang saja Eh Kok kamu sendirian disini? Kamu Kamu tidak mengenalku lagi Chen Chen Kamu ngapain sih? Aku dan hancuan sudah putus Jangan kaitkan kita berdua lagi Kita harus taat hukum Kan kamu tidak minum alkohol Kamu antar aku pulang saja Aku Ayo pergi Ayo pergi Ayo pergi Weiki Sebenarnya kamu berpikir apa? Waktu itu aku yang menolak lamarannya Sekarang dia sudah menikah dan punya anak Bagaimana aku bisa tega menahannya? Sudahlah Begini saja sudah cukup bagus Kamu bicara begitu Aku tahu kamu belum melupakannya Si Bisu itu dipaksa menikah dengannya oleh keluarga Su Dia tidak pernah mengakuinya di depan umum Bahkan saat pergi ke pesta Dia membawa wanita lain Di antara semua tuan muda di Beicheng Hanya dia yang paling banyak digosipkan Aku rasa Dia belum tentu benar-benar melupakanmu Mungkin dia tidak bisa melewati rasa sakit karena ditinggalkan olehmu Sudah pulang? Ah Ada apa kok senang begitu? Gadis dari keluarga Lu sudah kembali Lu Weiki Hem Bukankah dia yang menolak lamaran hancuan Lalu lari keluar negeri belajar balet Mereka berdua putus nyambung sudah berapa kali? Selama ada niat Apapun tidak masalah Oh iya Proyek wisata hancuan bukannya masih kekurangan satu duta besar Bagaimana kalau Lu Weiki yang menggantikannya Sekarang dia juga cukup terkenal Kebetulan juga punya julukan Putri Angsa Ini ya Harus disetujui oleh putramu dulu Dia akan setuju Bibi Song Berikan padaku Kamu main mesin capit boneka ya? Sekarang emosimu benar-benar besar Membuang satu bonek kamu Siang tadi sudah ku biarin kamu balas dendam Kok kamu masih marah? Apakah karena itu hadiah dari Ki Hei Yang? Bisakah kamu jangan selalu membawa-bawa Ki Hei Yang? Aku dan dia hanya teman Kalau mau bicara soal itu Kenapa kamu tidak bicara soal wanita-wanitamu? Wanita apa? Jin Yuxin sudah berbicara soal wanita-wanitamu Aku pecat Masih ada wanita lain Tapi sepertinya dia cemburu Akun marketing semacam ini setiap hari mengada-ada Kamu juga percaya Kamu berani bilang kamu dan dia tidak ada hubungan apa-apa Tidak ada Minum susunya Nona Lu Wei Qi Sebagai penari balet Memiliki reputasi internasional Akan membantu kita membuka pasar kelas atas internasional Aku rasa dia lebih cocok menjadi duta besar proyek ini Aku dengar dari manajermu Kamu menolak kerjasama kita Kenapa? Aku dengar dari Xiao Zhong Kamu bukannya berencana istirahat sebentar setelah pertunjukan selesai Aku dengar dari Nyonya Perusahaan kalian sangat membutuhkan artis yang bisa membuka pasar internasional Tiga tahun lalu aku berhutang budi padamu Tadinya aku ingin membalas budi ini Tapi kamu menolakku Hancuan Mengesampingkan masa lalu Menurutmu di antara kandidat yang tersisa Selain aku siapa lagi yang lebih cocok? Ada maksud tersembunyi Maksudmu aku tidak bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan Iya Kalau tidak Kenapa kamu tidak mempertimbangkan aku? Pertama Aku tidak merasa kejadian tiga tahun lalu itu hutang budi Kamu memang menolakku Tapi aku juga sudah melupakannya Jadi kamu tidak perlu membalas budi ini Kedua Soal kerjasama Orang yang mencampurkan perasaan pribadi ke dalam pekerjaan adalah kamu Dalam kontrakku Hanya ada hubungan barang dan uang Tidak ada yang lain Aku juga tidak butuh Hancuan Kamu benar-benar membuatku Sangat malu Aku pulang kerja Berani-beraninya menolak kontrak Lu Wei Qi Su Siang Aku benar-benar meremehkanmu Kenapa tidak ada yang memberitahuku lalu menandatangani kontrak dengan Lu Wei Qi Ini caramu bicara denganku Proyek itu sudah tertunda sangat lama Dunia bisnis berubah dengan cepat Perusahaan lain juga sedang memperabutkan pasar Kita menunggu satu hari lagi Perusahaan kita akan rugi sedikit Kamu pasti tahu itu Kan Lu Wei Qi saat ini adalah pilihan terbaik Kamu jangan terlalu gegabuh Orang-orang di Dewan Direksi tahu nanti akan ada omongan lagi Baiklah Kalau begitu masalah ini selesai sampai di sini Sekarang orangnya sudah lengkap Proyek akan segera dimulai Pergi Anak nakal ini Masalah sepele begini saja tidak bisa tenang Dia kenapa lagi? Kamu sekarang baik-baik saja Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Tidak apa-apa Rencananya setelah Tahun Baru Imlek Aplikasi kita akan diluncurkan Jadi ingin memintamu untuk merencanakan iklan lagi Tarian untuk Tahun Baru Imlek sudah hampir selesai dikoreografikan Masih ada dua bulan lagi sampai Tahun Baru Imlek Seharusnya cukup waktu Aku bisa Kalau bisa Aku harap kamu juga bisa tampil dengan status sebagai Nyonya Fu Aku tahu ini menyulitkanmu Tapi keluarga Fu di Beicheng Bahkan di seluruh negeri Memiliki pengaruh yang sangat besar Jika kamu bisa tampil sebagai Nyonya Fu Akan membuat lebih banyak orang memperhatikan kelompok tunarungu Jadi Susiang Aku harap kamu bisa mempertimbangkannya baik-baik Aku akan memikirkannya Baik, aku tunggu Nyonya Rumah tua menelepon Menyuruh tuan muda kecil untuk menginap semalam Tuan hari ini juga tidak pulang menginap Menyuruhmu untuk jangan menunggunya Aku membantu anak-anak sekolah latihan menari Besok adalah hari pertunjukan mereka Malam ini aku akan pulang agak malam Baik, Nyonya Ada lagi yang bisa aku bantu Nyonya Fu hancuan Sudahlah Dia sudah berhari-hari tidak pulang Mungkin juga tidak peduli Su Siang Tunggu sebentar Ada apa? Pakaianmu ini tidak cocok untuk pesta malam ini Aku antar kamu ganti baju ya Kalian pergi duluan saja Aku akan membawa busu ke sana Bukankah hanya acara kecil dari tim proyek? Kok jadi pesta? Orang yang datang ke pesta pasti banyak Kalau orang-orang keluarga Fu tahu Meskipun pes Tapi hanya orang-orang di dalam perusahaan yang berkumpul untuk bersenang-senang Aku tahu apa yang kamu khawatirkan Tidak perlu khawatir Mereka semua tidak mengenalmu Kamu bisa tinggal bersama murid-muridmu Mereka hanya akan mengira kamu buru mereka Ayo pergi Tuan dan Nyonya pergi ke sekolah untuk melihat tarian anak-anak Sampai sekarang belum kembali Tahu Hancuan Waktu pertunjukan terakhir Kamu mengirimi aku tulip hitam Aku sangat suka Terima kasih Sama-sama Tidak kusangka kamu masih ingat janji kita dulu Aku selalu menepati janji Tidak peduli dengan siapa Tuan Tuan muda kecil hilang Mama Kok Fuying bisa ada di sini? Wah Ini pasti Nyonya Fu ya Nyonya Bukankah tadi Anda bilang Nyonya Fu sedang tidak enak badan dan istirahat di rumah Kok aku lihat dia berpakaian seperti baru datang dari pesta lain Menantu perempuan ini tidak menghadiri peringatan pernikahan mertuanya Malah pergi ke pesta orang lain Apa-apakan ini Si Bisu ini tidak diam di rumah Keluar untuk apa? Kok mereka ada di sini? Kemari Keluarga Fu mengadakan pesta Kamu malah membawa Fuying pergi Tapi tidak memberitahuku sepatah katapun Kamu marah kenapa? Busu Orang-orang ini Hanya kenalan Bukankah kalian sudah naik mobil kau balik lagi? Hanya kenalan Ada teman sekelas yang ketinggalan barang Aku masuk untuk mencarinya Murid Jadi dia bilang pergi melihat murid menari Bukan berbohong Busu Anda belum pergi Pas sekali Tolong awasi anak-anak ya Kalau aku tidak ada Mereka mungkin akan mengacak-acak mobil Berhenti Ada apa? Itu dia Nyonya Fu Aku Lu Weiki Kita baru saja bertemu di lobi hotel Nyonya Fu Cuacanya sangat dingin Bagaimana kalau naik mobilku saja? Aku antar Weiki Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dia kan wanita yang merebut priamu Ngapain baik-baik sama dia? Dia bilang apa? Aku merebut pria Lu Weiki Fu Hancuan Sedih kenapa? Yang seharusnya sedih itu Weiki kita Fu Hancuan awalnya sudah melamar Weiki Kalau bukan karena kamu tidur dengannya Sekarang yang bersamanya seharusnya adalah Weiki Fu Hancuan melamar Lu Weiki Aku yang merusak mereka Bagaimana sudah ketemu? Hotel Bintang 3 ke atas di Beicheng Lekan kerja dan murid Nyonya Termasuk Tuan Mudaki Aku sudah tanya semuanya Tidak ada kabar tentang Nyonya Kalau begitu terus cari Gali 3 kaki tanah pun harus menemukan orang itu untukku Su Siang Kapan kamu akhirnya mau pulang? Orang-orang keluarga Fu datang mencariku lagi Fu Hancuan sudah mencarimu Berarti dia juga menganggapmu penting Aku sudah bilang padamu Dia dan Weiki sudah putus jauh sebelum kalian bersama Sekarang Fu Ying sudah sebesar ini Apalagi yang kamu ragukan Saat itu aku juga tidak punya pilihan lain Jadi kamu menaruh obat pada aku dan Fu Hancuan Lalu mencari media untuk menekan Setidaknya sekarang hasilnya bagus Kan? Bagus hu? Bagus untuk musih? Tentu saja Tiga tahun ini kamu sudah menghasilkan cukup banyak Kan? Apa maksudmu bicara begitu? Tidak ada apa-apa Hanya saja aku dan dia cepat atau lambat akan bercerai Kamu tidak bersiap-siap lebih awal Jangan salahkan aku kalau nanti tidak mengingatkanmu terlebih dahulu Kamu Aku sudah menyuruh saudara-saudaraku di jalanan untuk mencari tahu Tidak ada kabar tentang wanitamu Aku bilang nih Bagaimana kalau kamu coba pikirkan lagi di mana dia bisa berada Benar Kan? Sudah lama begini belum ketemu Dia pasti bersembunyi Tidak ingin kalian temukan Lagi pula Dia bahkan tidak bisa menghadiri pesta keluarga sendiri Kalian ini tidak menganggapnya sebagai keluarga Menurutku Orang yang punya harga diri kalau menghadapi situasi seperti ini Sebagian besar tidak akan kembali Aku rasa kamu aneh deh Kalau kamu tidak suka si bisu ini Cerai saja Kalian berdua kenapa harus saling terikat seperti ini Akhirnya semua orang menderita Hari ini kamu banyak bicara ya Hari apa aku sedikit bicara Namun Kali ini aku mengingatkanmu dengan niat baik Kamu jangan memukulku ya Kalau begitu diam Jadi Apa yang kamu pikirkan sekarang? Aku tidak akan menceraikannya Lalu Tuan dan nyonya sudah pulang Dia mana? Nyonya ada di kamar tuan muda kecil Dia baru saja memberi obat kepada tuan muda kecil Bagaimana penampilannya? Terlihat lebih kurus dari sebelumnya Ah Mama 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 Kita bicara di ruang kerja Langsung saja Aku mengerti Bukankah selama ini kamu terus menggunakan bahasa isyarat denganku? Aku kan mengerti semuanya Tapi kamu tidak pernah berinisiatif untuk menyuruhku menggunakan bahasa isyarat Mau bilang apa? Kita bercerai saja Ulangi sekali lagi Tiga tahun lalu Tidak Tidak Kenapa tiga tahun terakhir ini kamu tidak bilang? Kamu pikir Kihei yang membawamu ke pesta karena menghormatimu Aku kasih tahu kamu Dia melakukannya hanya karena statusmu sebagai nyonya Fu Nyonya Fu Status nyonya Fu ini apa gunanya? Pemilihan ketua kamar dagang akan segera dimulai Tiga tahun lalu Karenamu Fu Group kehilangan kesempatan ini Tiga tahun kemudian Fu Group menjadi kandidat terkuat untuk posisi ini Banyak orang berharap kejadian tiga tahun lalu akan terulang lagi Kamu pikir Kihei yang orang baik? Perusahaan dia punya banyak proyek yang bisa dikerjakan Kenapa dia harus melakukan amal untuk tunar ungu? Sekolahmu punya banyak tunar ungu Kenapa dia harus selalu menghubungimu? Kamu pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah Ki Jinji tahu? Mengandalkan status sebagai pewaris untuk merebut wanitanya Sekarang dia hanya perlu sedikit usaha lagi Membuat nyonya Fu ini membuat masalah Membantu Ki Haipeng mendapatkan posisi ketua Dia akan punya kesempatan untuk merebut posisi Ki Jinji Kalau jadi kamu Kamu mau tidak Ki Hei yang dia benar-benar ingin memanfaatkanku Jadi Bagi Ki Hei yang Kamu hanyalah alat Jadi Jangan bicara omong kosong tentang perceraian lagi denganku Pikirkan baik-baik Oke Nanti kalau nyonya keluar Tanyakan dengan jelas dia mau pergi kemana Lalu beritahu aku Kalau nyonya tidak senang bagaimana Ya sudah Jangan sampai dia tahu Aku tidak mau nanti kalau Fu Ying sakit memanggil mama Tapi tidak bisa menemukan orangnya Mau pergi tidak bisa Bukankah aku sedang membicarakan masalahku dan dia Kau akhirnya jadi masalahku dan Ki Hei yang Apa aku dibohongi olehnya Oh Fu Hancuan juga sedang menonton tarian di pesta itu ya Datang siang bolong mencariku Katakan Ada apa Tidak ada apa-apa Cuma mau pinjam orang darimu Siapa Koreografer tarian yang sedang kamu tonton itu Fu Hancuan Boleh dipinjam atau tidak Indra penciumanmu tajam juga Dalam semalam jutaan view Bahkan selebriti dan influencer di Weibo juga membagikannya Kalau aku tidak punya indra penciuman setajam ini Buat apa buka perusahaan hiburan Tapi Aku hanya ikut-ikutan minum subsisa Ki Hei yang yang benar-benar untung Perusahaan dia Berkat popularitas ini Sudah terkenal di industri hiburan Bukan cuma industri hiburan Perhatian dari Ki Haipeng Tuan muda Ki ini benar-benar punya rencana Aku bilang Hancuan Kamu harus hati-hati Hati-hati apa Aku tidak percaya kamu tidak bisa melihat perasaan Ki Hei yang terhadap Su Siang Terakhir kali Kalau bukan karena rekan kerja Su Siang tiba-tiba muncul Kalian berdua mungkin sudah berkelahi Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata Memanfaatkan Kita lihat saja dia punya kemampuan itu atau tidak Kamu tidak perlu khawatir soal ini Aku akan membantu sekolah menyelesaikannya Busu Akhirnya Anda datang juga Ada apa tadi waktu menelpon Aku dengar di tempatmu berisik sekali Bagaimana tidak berisik Tadi ada sekelompok orang dari perusahaan hiburan datang ingin bekerja sama dengan sekolah Tapi juga ingin agar murid-murid kita debut Tapi juga ingin agar murid-murid kita debut Kalau bukan karena Tuan muda Ki Mungkin sampai sekarang aku belum bisa lolos Kau tiba-tiba ada banyak orang yang ingin bekerja sama Kamu bisa lihat trending topic di Weibo hari ini Tarian bahasa isyarat yang ditarikan para murid di acara countdown malam itu Sekarang sedang viral Videonya kamu yang upload Iya Tapi ini kesempatan promosi yang sangat bagus Bukan Ada orang tua murid datang Kalian ngobrol dulu Aku pergi menyambut mereka dulu Kamu melakukan proyek amal ini untuk memanfaatkanku Iya Fu hancuan yang memberitahumu Memang Pada tahap pemilihan ketua kamar dagang Jika kamu muncul di depan umum Keluarga Fu mungkin akan diejek karenamu Tapi itu hanya satu kemungkinan Masih ada kemungkinan lain Yaitu seperti hari ini Kelebihanmu dilihat oleh orang lain Kamu menjadi orang yang dipuja semua orang Maka bagi keluarga Fu Itu hanya akan menjadi bantuan Bukan hambatan Jadi Mau coba syuting iklan yang kubicarakan sebelumnya Jika iklannya memberikan efek positif Pengaruhmu meluas Juga akan membantu kampanye Fu Zheng Nan Aku bisa ikut Tapi aku hanya akan berpartisipasi sebagai individu Seperti yang kamu katakan Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kelebihanku Jadi, aku juga tidak harus bergantung pada status Nyonya Fu Kan? Lagi pula, kamu tahu Proses aku menjadi Nyonya Fu tidak bisa dibilang menginspirasi Menggunakan status ini Pengaruh yang lebih besar mungkin hanya akan negatif Bagus Jadi kamu sengaja datang kesini hanya untuk memberitahuku Kalau kamu akan syuting iklan untuk Qi Hei Yang Tapi dengarkan aku dulu Baiklah Lihat saja apa yang bisa kamu katakan Kamu hari ini lihat video tarian bahasa isyarat yang viral di internet Lihat Tarian ini aku yang koreografikan Hari ini ada banyak perusahaan yang datang mencariku karena ini Ingin aku membuat koreografi untuk mereka Jadi, kupikir hal-hal yang kulakukan Belum tentu akan memberikan dampak negatif bagi keluarga Fu Kan? Lalu bagaimana kamu bisa menjamin pasti tidak akan Aku akan tampil di iklan dengan status pribadiku Di iklan Aku hanya akan muncul bersama murid-muridku dalam satu segmen pendek Tanpa nama Jadi, sebelum kamu marah Tolong pertimbangkan baik-baik Oke Akhir pekan ini aku ingin mengajak Fu Ying belajar berkuda Sekarang dia tidak bisa jauh darimu Ikut aku Ya Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang akan mengajakku keluar? Lalu bagaimana dengan iklannya? Aku tidak setuju Jadi kamu tidak akan pergi Benar, aku tidak akan pergi Fu Ying mencariku Tidurlah lebih awal Fu Ying sudah sebesar ini Sampai kapan kamu akan tidur bersamanya? Pindah ke sini malam ini Tidur denganku Terima kasih telah menonton! siap ayo pergi mau ke arena pacuan kuda mau ke arena pacuan kuda tidak mau aku sudah berjanji pada ibu kamu bilang tidak mau aduh hari ini kamu tidak turun kamu lupa aku masih punya pertunjukan kalau sampai terluka akan buruk eh kenapa hancuan datang wow kecil sekali fu hancuan kenapa kamu membawanya juga maaf aku tidak tahu hancuan akan membawanya juga kamu terlalu banyak berpikir membawanya bermain bersama itu bagus kalau begitu baiklah wah pintarnya kamu bawa fu ying istirahat disini dulu nanti aku ajak kamu jalan-jalan dua putaran semangat kamu pasti bisa sudah lama aku tidak melihatnya seperti itu sudah lama aku tidak melihatnya seperti itu lama tidak bertemu nyonya fu kemampuan menunggang kuda hancuan masih sebaik dulu hanya saja masih kalah dengan kemampuan balap mobilnya ku dengar setelah aku keluar negeri dia tidak pernah balapan lagi tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk melihatnya lagi apa yang ingin dia katakan fu hancuan tidak bisa melupakannya maaf aku sudah lama tidak bertemu dengannya jadi sedikit emosional jangan dimasukkan ke hati hancuan pasti masih peduli padamu selama kamu menghilang dia mencari ke seluruh beceng hanya saja dia orangnya gengsi dan tidak pandai bicara dulu setiap kali bertengkar dengannya akulah yang selalu membujuknya nyonya fu jangan masukkan ke hati apa yang dikatakan temanku tadi jika boleh aku akan meminta maaf padamu atas namanya tolong jangan menghina menghina apa seharusnya dia yang meminta maaf padamu merebut suami orang lain orang seperti ini apa haknya datang ke sini seorang bisu sepertimu berani-beraninya ingin belajar berkuda jangan-jangan nanti di atas kuda malah ketakutan aa yihui berhentilah membuat onar kamu kenapa berani-beraninya menyentuh istriku aduh mau masuk rumah sakit ya istriku dia benar-benar membela ku hancuan jangan seperti ini tangannya bisa lumpuh fu hancuan jangan kira kau punya uang dan kekuasaan kami tidak berani menyentuhmu hancuan cepat lepaskan nyonya fu yihui menyinggungmu karena aku cepat bujuk hancuan apa kamu benar-benar ingin melihat mereka berdua berkelahi karenamu dia pergi begitu saja kamu baik-baik saja tidak akan ada lain kali yihui maaf kamu bilang mau mengajak kita berkuda ini pertama kalinya aku melihat bayi yang memakai popok menunggang kuda anak ini benar-benar mirip hancuan kepribadiannya juga mirip dan sangat berani benarkah aku tidak terlalu tahu dulu itu adalah tempat fususmu apakah kamu merasa tidak nyaman kamu juga bilang itu dulu tidak nyaman bagaimana lalu bagaimana perasaanmu sekarang melihat mereka iri tapi aku sekarang hidup cukup baik jika aku tidak pergi aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang jadi aku memberkati mereka benarkah ku kira kamu ingin kembali ke posisimu semula apakah dia memperingatkanku atau mengejekku rilekskan tubuhmu menyenangkan menyenangkan lelah ya angkat kakimu angkat kakimu kalian tidak naik lagi oh hancuan tolong aku terima kasih hancuan wiki kamu baik-baik saja aku baik-baik saja terima kasih hancuan kalau tidak aku mungkin benar-benar terluka aku hanya menyelamatkan orang tidak kenapa dia marah aku beritahu kamu semuanya gara-gara kuda itu kamu jadi terluka kaki mana yang sakit tidak apa-apa kaki kiriku baru saja terpeleset atau nanti aku antar kamu ke rumah sakit tidak usah tidak apa-apa ayo pergi ke rumah sakit benar-benar tidak perlu pelan-pelan kiaosen bilang ikan kot di restoran baru enak siang ini kita makan di sana yuk dia tahu aku suka makan ikan kot ya dia sedang mencoba menjilatku bagaimana bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit benar-benar tidak apa-apa jangan khawatir kenapa kamu turun lagi Fei Tong di dalam ingatanku masih ada kenangan tentangnya ingin benar-benar melupakan seseorang masih butuh waktu menunggang kuda sendirian anggap saja aku berlatih dulu tapi dengan kondisimu seperti ini bagaimana aku bisa tenang Fei Tong minggu depan adalah pertunjukan terakhir turku kamu akan datang pertunjukanmu tentu saja aku akan datang nanti aku akan memberimu 10 keranjang bunga segar semoga tur pertunjukanmu sukses besar kalau begitu terima kasih ya ada apa apa masih ada yang ingin kamu katakan padaku Fei Tong bisakah kamu membantuku mengundang hancuan dan nyonyafu juga kamu juga tahu setelah tur ini aku akan pergi ke luar negeri kita mungkin tidak akan bertemu untuk waktu yang lama aku masih ingin kita semua berkumpul bersama lagi pertunjukan terakhirmu ingin semua orang berkumpul tidak masalah hanya saja kenapa kamu ingin memanggil si bisu itu juga sepertinya dia tidak ada hubungannya denganmu kan karena masalah penanda tanganan kontrak dengan Fugro hancuan jadi salah paham denganku aku awalnya hari ini ingin menjelaskannya padanya tapi kamu juga lihat sendirikan saat hancuan dan nyonyafu pergi mereka berdua tidak terlihat senang aku masih ingin menjelaskannya dengan jelas kepada mereka dengan begitu aku bisa tenang baiklah nanti aku pikirkan caranya Fei Tong hem terima kasih hal kecil Nona Lu tendon akilis Anda hanya bisa diistirahatkan melanjutkan pertunjukan hanya akan menambah bebannya parahnya bisa menyebabkan tendon akilis robek Nona Nona Chen sudah datang Chen Chen oke kalian kembali ke kelas dulu kenapa kamu datang aku datang untuk melihat bagaimana syuting iklanmu sekalian memberikan hadiah untukmu hadiah apa keluarkan ponselmu ini meskipun ini hanya versi beta internal tapi aku pikir kamu akan menyukainya jadi aku membawanya lebih awal untukmu terima kasih sayang makan yuk pizza ini enak sekali Susi yang mengajak teman-temannya ke rumah tapi dari mana dia punya teman fuhancuan brengsek fuhancuan brengsek fuhancuan brengsek dengan senang hati kenapa kamu kembali kalau aku tidak kembali bagaimana aku tahu kamu sangat berprasangka buruk padaku mau kemana kamu belum makan kan aku akan memasakkanmu kenapa dia tidak bicara lagi bukankah karena kamu memegangnya dia jadi gugup dan lupa coba tebak apa yang akan dia katakan nanti ini baru namanya brengsek fuhancuan brengsek fuhancuan benar-benar brengsek ini baru namanya brengsek tidak ada yang perlu dipikirkan tidak ada yang perlu dipikirkan orangnya mana belum selesai mandi marah ya aku sudah memasak mie cicipi rasanya lumayan tidak lapar jangan makan kenapa apa aku terlalu keterlaluan barusan atau kamu terluka di mana tidak kalau tidak ada bangun apa ini bangun tidak nafsu makan makan sendiri saja apa dia marah karena ini Mo Fei Tong datang mencariku dia bilang beberapa hari lagi adalah tur pertunjukan Lu Weiki sebelumnya aku belum pernah pergi bagaimanapun juga kita berteman aku rasa untuk yang terakhir kalinya aku harus datang untuk mendukungnya kamu mau ikut aku tidak kalau kamu mau pergi pergilah tapi orang itu mengundang kita berdua sebagai suami istri kenapa sebelumnya kamu tidak pergi karena aku tidak mau orang lain terus menerus mengkaitkanku dengannya merepotkan merepotkan atau tidak bisa melupakan hal yang tidak bisa aku lepaskan hanya akanku genggam merat bukankah kamu bilang mau makan mie kita pergi makan mie yuk ngapain kamu datang yi hui nyonya ku adalah tamu yang aku undang jangan membuat keributan di sini HMPH yi hui memang kekanak-kanakan jangan dimasukkan ke hati semoga pertunjukanmu lancar apa ini seseorang mendesain aplikasi yang bisa bicara terima kasih aku sangat suka pasti hancuan yang memilihnya kan yang dikirim terakhir kali juga ini hanya dia yang tahu aku paling suka tulip hitam tulip hitam melambangkan mahkota sangat cocok untukmu nonalu tidak disangka nyonya fu juga tahu ini hancuan yang memberitahuku hancuan bahkan memberitahu hal ini padanya apa dia takut dia salah paham ini pertama kalinya dia memanggilku seperti itu ternyata kamu suka tulip hitam kalau begitu lain kali aku juga akan memberimu ini terima kasih feitong tapi tidak perlu repot-repot memberikan tulip hitam bunga ini jarang dijual aku juga tidak menyangka hancuan dan juga nyonya fu bisa menemukannya pasti butuh usaha lebih untuk menemukannya ya masalah yang kamu buat punya uang bisa melakukan apa saja kami keluar dulu tidak akan mengganggu persiapanmu semoga pertunjukanmu lancar kalau begitu aku pergi dulu semoga pertunjukanmu lancar aku akan berada di bawah untuk mendukungmu semangat terima kasih cantik sekali boleh juga hubungan mereka berdua cepat 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 ayo pergi hei jangan difoto lagi mana gelangnya tertinggal di tempat duduk nyonya fu benar-benar kamu kenapa kamu sendirian disini dimana hancuan dan yang lainnya bukankah katanya mau kumpul bersama mereka di luar aku kehilangan gelangku jadi aku kembali untuk mencarinya kalau begitu aku bantu cari ya biar lebih cepat nyonya fu coba lihat apakah ini gelangmu terima kasih nyonya fu bolehkah aku mengobrol denganmu sebentar nyonya fu tahukah kau sebenarnya aku sangat iri padamu iri padaku dulu aku pikir aku mencintai panggung ini tapi kemudian semakin ramai di atas panggung semakin sepi setelah turun dari panggung dari Jepang ke Amerika Perancis lalu ke Inggris aku sadar aku sudah bosan dengan kehidupan seperti ini mulai merindukan masa lalu kamu mungkin belum pernah melihat hancuan saat masih muda dan sembrono kan saat itu dia di arena balap seperti angin berlalu dengan cepat di depan semua orang juga bisa membakar semangat semua orang namun hembusan angin itu bersedia berhenti untukku nona lu masa lalu biarlah berlalu kamu telah menolak fu hancuan sekarang yang menjadi nyonya fu adalah aku aku sudah membuat fu hancuan menunggu di luar cukup lama maaf aku harus permisi nyonya fu apa kalau saja aku tidak pergi kalau saja kamu tidak merencanakan itu semua kamu ini orang bisu dari keluarga bangkrut apa yang membuatmu pantas untuknya kamu sendiri yang sok jual mahal dan menolaknya apa hakmu berpikir dia pasti akan menunggumu kalaupun tidak ada aku dia pasti akan bersama orang lain diam kamu pikir kamu siapa kamu pikir dengan memegang ponsel kamu bisa bicara hanya orang bisu kamu tidak akan pernah pantas untuk fu hancuan kenapa merasa sangat malu kamu merebut suami orang lain beraninya kamu bersikap sombong seperti itu aku beritahu kamu su siang jika aku jadi kamu malam itu juga aku akan memilih untuk mati menabrakkan kepalaku ke dinding aku kembali untuk merebut kembali semua yang menjadi milikku fu hancuan fu ying seharusnya mereka semua menjadi milikku kamu pikir kamu bisa seenaknya memukul orang lain karena posisimu tinggi aduh weh gil tuan nyonya dibawa pergi oleh polisi kasusnya belum jelas jadi untuk sementara waktu ini dia tidak boleh meninggalkan beceng agar kami bisa memanggilnya kapan saja baik kami mengerti nyonya prosedurnya sudah selesai kita bisa pergi sekarang aku tidak mendorong lu weiki dia jatuh sendiri aku percaya padamu aku yakin tuan fu juga bersedia mempercayaimu terima kasih bagaimana keadaan lu weiki disana saat aku datang nona lu sudah sadar tapi lukanya parah dokter bilang dia mungkin tidak akan bisa menari lagi jadi nyonya sebenarnya apa yang terjadi saat itu bagaimana nona lu bisa jatuh hanya jika kita menemukan kejanggalan kita bisa membantumu membersihkan nama baikmu nyonya fu menamparku lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorongku jatuh kamu dengar itu dialah yang mendorong weiki ini bukan pertama kalinya dia benar-benar ingin membunuh weiki inspektur chau rekaman cc tv di ruang pertunjukan bisakah kami melihatnya juga kamu masih tidak percaya pada weiki fu hancuan apa kamu dibutakan oleh wanita itu sampai tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah aku hanya percaya pada bukti rekamannya belum bisa diambil tuan fu yakinlah kami polisi pasti akan mengungkap kebenaran tidak akan menuduh orang baik tanpa bukti kalau begitu kami merepotkan kalian aku akan menghubungi ahli dari luar negeri untuk merawatmu tapi ini hanya karena kamu adalah artis yang dikontrak oleh fubro tidak ada maksud lain semoga cepat sembuh benar-benar dibutakan oleh lemak babi weiki jangan khawatir aku benar-benar percaya padamu tunggu sampai kebenaran terungkap lihat apa yang akan dia katakan aku sedikit lelah kalian juga belum tidur semalamankan aku lihat mata kalian berdua merah pulang dan istirahatlah dulu kalau begitu istirahatlah dengan baik ada apa-apa panggil aku mengenai video Nyonya Fu mendorong Nona Lu yang beredar di internet apa pendapat anda tentang ini ku dengar Tuan Fu dan Nona Lu pernah menjalin hubungan Nyonya Fu karena cemburu pada Nona Lu akhirnya menyerangnya apakah ini benar apakah anda akan memutuskan kontrak dengan Nona Lu saat ini di luar sana banyak sekali kecaman terhadap Fu Group ini semua karena wanitamu masalah ini jika kamu tidak bisa menyelesaikannya jangan harap bisa menduduki kursi CEO Fu Group lagi baiklah tidak boleh kamu ingin hancuan yang disalahkan tidak mungkin ini keputusan Dewan Direksi Dewan Direksi atau kamu Fu Zheng Nan hancuan kamu keluar dulu aku ada yang ingin ku bicarakan dengan ayahmu masih ada lagi yang tidak aku ketahui dia dan Su Siang sudah membuat banyak skandal orang-orang di Dewan Direksi sudah lama tidak puas padanya tidak ada gunanya kamu ribut denganku skandal bagaimanapun juga Su Siang adalah istri sah hancuan hancuan melindungi istrinya dimana skandalnya masih lebih baik daripada kamu memelihara pengganti orang mati selama lebih dari 10 tahun dan ingin anak haram yang dilahirkan oleh orang mati itu diakui sebagai keturunan keluarga apa yang kamu bicarakan aku bicara ngawur Ki He yang bukan anakmu kalau saja aku tidak sengaja bertemu dengannya saat menyelidiki hubungannya dengan Su Siang Fu Zheng Nan aku tidak akan tahu kalau kamu menyembunyikannya sedalam ini jangan menyangkalnya karena aku berani mengatakannya itu berarti aku punya bukti yang cukup jika kamu tidak ingin kita berdua hancur posisi CEO Fugru hanya bisa dijabat oleh puteraku kalau tidak apa yang akan terjadi pada Fugru apa yang akan terjadi padamu apa hubungannya denganku baiklah aku tahu ngomong-ngomong melihat wanita yang kamu cintai menikahi orang lain anakmu memanggil orang lain sebagai ayah selama lebih dari 10 tahun apakah itu terasa menyenangkan urusan lu Weiqi ayahmu akan mengurusnya kamu tidak perlu khawatir tidak usah aku bisa sendiri bisa apanya kalau kamu benar-benar bisa masalahnya tidak akan menjadi sebesar ini aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan setelah masalah ini meredah kamu harus segera menceraikan Susi Yang aku tidak akan pernah mengizinkannya mengganggumu lagi dan kemudian menikahlah dengan wanita yang bermanfaat bagiku seperti ayahmu dulu kan setidaknya sekarang ayahmu adalah pemilik Fugru apakah kamu bahagia sekarang? bu aku bukan ayah lagi pula situasinya sekarang berbeda dengan dulu bedanya apa? apakah kamu tahu? Ki He Yang kan ibu bisa menyelidikinya aku juga bisa jika dia benar-benar bisa dengan mudah merebut Fugru dariku itu berarti posisi ini memang bukan untukku ibu selalu meremehkan dan bilang Susi Yang mempermalukan keluarga Fugita tapi keluarga kaya mana yang tidak punya air kita hanya perlu bersikap baik tidak terlibat dalam perebutan keuntungan lalu siapa yang bisa bicara apapun dan Ki He Yang meskipun dia tidak peduli dengan statusnya sebagai anak haram dia juga sudah menjadi tuan muda kedua Ki selama bertahun-tahun orang-orang di dewan direksi tidak mungkin bisa mempercayainya ditambah lagi dengan saham di tangan ibu dan apa yang sudah aku kumpulkan di perusahaan selama bertahun-tahun ini bu apa yang kamu takutkan? dan juga video yang tiba-tiba muncul di internet akhir-akhir ini meskipun menimbulkan banyak kontroversi ini juga bisa menjadi petunjuk karena kamu sudah punya ide lakukan saja sesukamu akhir-akhir ini aku dan Susi Yang mungkin tidak punya waktu untuk mengurus Fu Ying jika anda punya waktu anda bisa menjemputnya dan merawatnya aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya sore ini apa kamu sudah melihat lokasi yang baru saja ku kirimkan padamu? lokasi terakhir orang yang mengunggah video ada di sana kalau begitu aku doakan kamu bisa segera membersihkan namamu kamu sudah memberikan barangnya kepada mereka kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Zheng Nan bilang Suoya sudah tahu identitasmu dia menyuruhku menemukan orang yang mengunggah video dan menyelesaikan masalah ini kalau tidak Suoya akan bertarung mati-matian dengan kita tapi sepertinya sekarang tidak perlu lagi kalian berdua ayah dan anak sama-sama orang yang tergila-gila karena cinta 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 yang meninggalkan kekasihnya demi kekuasaan memelihara pengganti selama lebih dari 10 tahun kamu sudah merencanakannya begitu lama sekarang menyerah kamu rela nama keluarga Kuki Kijin merebut wanita yang paling kamu cintai untuk menjadi kakak iparmu apakah kamu benar-benar sudah melupakannya? Fu Han Chuan sekarang seharusnya sudah tahu identitasku dan juga rencana Fu Zheng Nan dia bukanlah orang yang bisa dipermainkan antara ayah dan anak itu pasti akan ada pertarungan aku tidak akan mewarisi Fusi bahkan jika Fu Zheng Nan menang dia tidak akan menepati janjinya meninggalkan Fusi dan pergi jauh bersamamu jadi, aku sarankan kamu lebih baik berdoa agar Fu Han Chuan menang kalau tidak, ibuku adalah contoh untukmu sudah sampai di sini tidak perlu bertemu lagi di masa depan bagaimana mungkin aku tidak tahu halo, Presiden Fu aku menyetujui syaratmu barangnya akan kuberikan padamu tapi kalian juga harus menepati janji kalian sendiri ayah, aku pulang apakah kamu akan pergi lagi setelah kembali kali ini? tidak akan pergi lagi Fu Zheng Nan cepat atau lambat akan kalah di tangan Fu Han Chuan hai ibumu melihatmu seperti ini tidak tahu apakah dia senang atau sedih selama Fu Zheng Nan tidak baik-baik saja aku akan senang, ibuku tahu pasti akan ikut senang untukku aku datang ke sini hari ini hanya ingin mendengarmu mengatakan yang sebenarnya apakah kamu benar-benar sudah melupakan Fu Han Chuan atau apakah kamu berpura-pura melepaskannya untuk menyakiti orang lain? Mo Feitong apakah begitu caramu memandangku? Lu Wei Qi apakah kamu pikir aku benar-benar bodoh? waktu itu di arena Pacuan Kuda kamu memintaku untuk mengumpulkan teman-teman memperarat hubungan aku sudah membantumu baru saja kamu bilang padaku bahwa kamu tidak akan menunggang kuda begitu Su Xiang datang kamu langsung menunggang kuda dan hampir saja terluka waktu pertunjukan itu kamu juga memintaku untuk mengumpulkan semua orang terutama Su Xiang hasilnya setelah pertunjukan berakhir kamu didorong Su Xiang dari panggung dua kali pertemuan dua kali kecelakaan kamu bilang padaku ini semua kebetulan jadi kamu curiga padaku lalu apa untungnya bagiku lihat kakiku dokter bilang aku tidak akan bisa menari lagi timku ingin memutuskan kontrak denganku hidupku hancur kamu bilang aku ingin menjebaknya mengenai puhancuan lihat apakah dia peduli padaku aku lelah kamu keluar saja aku mau istirahat tuan muda ketiga ada kabar dari Beisan katanya dua hari ini ada orang kaya datang kesana berjudi kalah uang tidak merasa sayang sedikitpun menggunakan uang seperti air mengalir mungkin saja itu orang yang kamu cari kirim alamatnya padaku Inspektur Cao mereka belum menemukan orang itu Mo Feitong ngapain dia datang kesini masa iya dia naik gunung untuk melihat pemandangan jangan-jangan dia juga datang untuk orang itu pengunggah video itu pasti ada hubungannya dengan Lu Wei Qi Mo Feitong adalah teman Lu Wei Qi kalau dia menemukan orang itu duluan tidak boleh aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia menemukannya jadi orang itu ada di gunung pantas saja Inspektur Cao dan yang lainnya tidak menemukannya di sini orang itu mungkin ada di gunung ada orang naik gunung mungkin dia pergi mencari orang itu Inspektur Cao cepat kirim orang kesini untuk memeriksa kenapa Inspektur Cao dan yang lainnya belum datang juga Sudahlah Mo Feitong sama sekali tidak boleh dilepaskan Tuan Fu ada kabar dari Inspektur Cao katanya Nyonya menemukan seseorang yang juga sedang mencari orang itu sekarang mungkin ada di gunung Beisan mereka sudah mengirim orang untuk mencarinya dimana Su Siang sekarang dia ada dimana Inspektur Cao bilang Nyonya mengikuti orang itu sampai kaki gunung dan menunggu mereka di sana apa dia akan bersikap patuh seperti itu kamu video call Su Siang dulu pastikan keadaannya sekarang baik aku akan segera menelponnya aduh mana orangnya kalian lihat orangnya tidak awas longson ayo pergi Mo Feitong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Inspektur Cao di depan masih banyak longsoran ikut aku Inspektur Cao dia dimana saat ini kami hanya bisa memastikan Nyonya masih di gunung tapi di atas masih banyak longsoran kami tidak bisa memastikan apakah Nyonya tertimbun longsoran aku hanya bisa mengirim lebih banyak orang untuk menggali di tempat-tempat yang kemungkinannya tinggi tempat mana yang kemungkinannya paling tinggi aku akan mencarinya turun kita berdua tidak bisa keluar dengan cara seperti ini kamu turunkan aku disini kamu pergi duluan meninggalkanmu sendirian disini siapa yang tahu apakah akan ada longsor lagi kalau terlambat sedikit lagi kita berdua tidak akan bisa pergi kamu pergi duluan Su Siang Fu Han Chuan Su Siang Su Siang ini rumah sakit kamu sudah bangun aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan kamu tidak usah bergerak biar aku yang cerita Inspektur Cao sudah menangkap orang itu dan Kakimo Feitong juga sudah dioperasi dokter bilang selama dia istirahat dengan baik tidak akan ada masalah syukurlah siapa yang menyuruhmu pergi ke sana sendirian aku ambilkan air untukmu Inspektur Cao apa mereka bukan manusia kenapa Lu Weiki bisa jadi orang seperti itu percuma aku mengidolakannya selama ini saat kejadian itu terjadi aku masih merasa kasihan padanya sekarang kalau mengingatnya aku merasa jijik benar saja rumor kalau dia adalah mantan pacar CEO Fu Group itu benar karena iri pada Nyonya Fu yang mendapatkan status yang tidak dia dapatkan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mencelakainya iri hati itu benar-benar mengerikan bertemu dengan selingkuhan seperti itu Nyonya Fu benar-benar malang Su Siang Su Siang ini semua karenamu nona Lu punya bukti yang menunjukkan bahwa kamu dengan sengaja mengfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain silakan ikut kami aku masih tidak mengerti kenapa dia melakukan itu bukankah dia sangat suka menari dia tidak bisa menari seumur hidupnya maksudmu apa tiga tahun yang lalu kakinya pernah terkilir parah saat itu setelah menjalani perawatan sebenarnya sudah tidak ada masalah besar lagi tapi dia terlalu fokus mengejar karirnya selama waktu itu tidak beristirahat dengan baik sehingga cedera lamanya kambuh saat dia kembali ke Tiongkok sudah dipastikan cederanya tidak bisa disembuhkan pantas saja pantas saja apa pantas saja beberapa pertunjukannya di Beijing belakangan ini dibandingkan dengan sebelumnya selalu terasa ada yang kurang oh iya beberapa hari ini kamu di rumah sakit mungkin kamu tidak tahu hancuan sudah menjadi ketua Dewan Direksi Fubro ketua Dewan Direksi bagaimana dia bisa melakukannya ayahnya menyerah entah sejak kapan dia mulai mengumpulkan saham yang tersebar ditambah lagi dengan saham yang dialihkan ibunya padanya sekarang dia adalah pemegang saham terbesar di Fubro ayahnya awalnya menentang tapi entah apa yang dia katakan pada ayahnya saat mereka berdua muncul lagi ayahnya tiba-tiba setuju sebenarnya apa yang kamu katakan pada ayahmu sampai dia bisa setuju bertahun-tahun ini dia sudah menggelapkan banyak uang perusahaan perusahaan hiburan yang dipegang Ki He Yang modalnya disediakan olehnya dia benar-benar menyayangi putranya ini aku dengar asistenmu akhir-akhir ini sedang mencari tahu tentang perusahaan wedding organizer aku yang menyuruhnya mencari tahu kamu yakin itu dia aku yakin perserah kamu lagi pula sekarang kamu adalah ketua Dewan Direksi Fubro besok lusa aku akan keluar negeri tidak bisa mengawasimu lagi aku akan mengirimkan undangannya padamu terserah kamu selamat datang kembali guru Su terima kasih dengar kamu sudah kembali semua orang ikut senang untukmu kamu lihat saja mereka sudah menyiapkan banyak kejutan untukmu selamat datang kembali kami semua sudah menyiapkan hadiah untukmu cepat lihat apakah kamu suka Su Siang maukah kamu menikah denganku lagi kamu benar-benar yakin aku orang bisu meskipun ada bantuan teknologi aku tetap berbeda dari orang normal dan juga semua yang terjadi di masa lalu seperti waktu kamu bilang mau membawaku bepergian ke luar negeri saat itu tiba kamu benar-benar tidak akan menyesal kamu tahu hari itu di Beisan terjadi longsor saat aku mendengar kamu ada di gunung Beisan apa kamu tahu apa yang kupikirkan aku adalah seorang ateis tapi hari itu aku berdoa pada Tuhan berulang kali dalam hati aku memohon padanya asalkan kamu bisa selamat apapun yang harusku bayar aku rela bahkan nyawaku jadi maukah kamu percaya padaku sekali lagi Tio 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 Terima kasih.